Intro Sebenarnya kami sekeluarga merasa terhormat Atas maksud kedatangan Pak Ustadz di rumah kami ini Tapi bagaimana lagi si menir ini belum kepikiran untuk menikah Untuk itu mohon maaf ya Pak Ustadz Iya, iya, gak apa-apa Pak Insya Allah saya akan mengerti Saya akan tetap menunggu menir Sampai menir betul-betul menikah dengan lelaki lain Baik Bapak, mohon maaf Saya pamit, kebetulan santri sudah menunggu di masjid Monggo, 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 silahkan Sampaikan salam saya untuk menir Oh ya Mari Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Parang Pak Monggo, 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 monggo Menir, menir Proyek gagal total Jadi TKI gak mau Disuruh kawin gak mau Mau nyangendok saja di rumah Sah Bapak tau ya Menir itu sudah diterima kerja kok di Jakarta Ah, paling kerja di Wardek Kerja kantoran Lagian menir itu tidak serendah ya Bapak kira kok Ah, buktikan Oke Kerja apa ya Aku ngertinya yang cuma kerja proyek di Arab Saudi atau Malaysia Kalau di Jakarta aku buta sama sekali Lah Kang, tolongin menir lah Yang rapapa yang penting di Jakarta juga Kok Malaysia atau Arabnya gak pernah mau Nir Pak Kenapa gak jadi istri mudaku aja Uh, sebarangan kalau ngomong Nyong serius Serius Ngora Ngadong Kang, nyong serius Kasian kampung kita, Nir Kalau kamu pergi Gak ada yang indah lagi di sini Kang Griman ini bercanda terus Istri muda Cariin kerja Istri muda Kerja apa, Neng Jakarta? Ya banyak, Lik Yang penting kerja kantoran Bener apa? Bener, Lik Masuk Agwar bohong Kok tidak dikirim ke Arab Kayak si Sanem Menirnya yang gak mau Ya sudah lah Sehingga penting si menir tidak jadi proyek gagal Kapan berangkati? Terserah Cah Ayu ini Secepatnya Pak Menir pamit Assalamualaikum Semoga berhasil Ya makasih Ya makasih Ya makasih Jangan lupa ya Pak ya Orang Orang Akhirnya Sama seperti orang lain Nyong pun pergi juga dari kampung Tapi tentu dengan motivasi yang berbeda Terima kasih telah menonton! Menir Menir Hati-hati Ndu Nyong pergi tanpa kepastian Cuma mau nunjukin ke orang tua Bahwa Nyong juga bisa seperti yang lain Kakak udah Maka dapet apa nanti Nyong di Jakarta? Ah konyol Tuh Udah-udahan Bukan jadi proyek gagal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya si menir kerja di kantoran apa sih? Bisa dibilang itu kantor rekanannya Bulog atau Bukasari Pokoknya berhubungan dengan Beras lah Warteg ya? Kantor lek, kantor Tenang aja, menir bukan proyek gagal lagi Tenang lek, tenang Nyong tidak percaya sama Ngomongannya si dirman Si menir pasti kerja di warteg Wartegnya siapa? Mereka teh Kalau cuma kerja di warteg Jangan sombong kamu, nir Kapan-kapan nyong musti pergi ke sana? Kapan-kapan nyong musti pergi ke sana? Arup ngapa, Pak? Kalau kebukti Bukan kerja di kantor Mending si menir kita suruh pulang saja Kita kawinin sama Pak Ustadz Telat, Pak Bapak ini apa nggak denger ya? Pak Ustadz itu sekarang kan sudah pindah haluan Mau kawin sama anaknya Pak Lurah Dasar proyek gagal Gagal maning, gagal maning Mungkin karena dari kecil aku denger Aku jadi percaya julukan itu Aku ini memang proyek gagal Dan itu juga yang bikin aku menolak lamaran Pak Ustadz Aku takut Takut gagal jadi istri yang baik Kenapa jelbapnya dilepas? Panas, Bu Di neraka itu lebih panas lagi kalau kamu tahu Kamu sudah sholat? Belum Aturan di sini jelas Selama jam kerja Kamu harus pakai jelbap Dan tidak boleh tinggal sholat Ibu nggak mau karyawan di sini Digodain sama para pelanggar Kamu ngerti? Saya pun misi dulu Panik ke belakang Iya Terima kasih Kerubuk Oh, mas Terima kasih Ah, lupa Sorry, bawain Bawain Ya, Kang Siap-siap, Nir Bapakmu mau jucuk ke Jakarta ketemu kamu Apa? Yang bener, Kang? Kapan? Sudah berangkat tadi sore Naik bus Kira-kira sampai Jakarta Pajilah Masya Allah Yaudah, Makasih, Kang Sudah kasih tahu Inyong Halo Halo, Nek Lah Mati, Kit Aduh, Cilaka Cilaka dua belah sih, Ki Bapak Kek Inyong Mau datang ke Jakarta besok Loh, emangnya kenapa? Bukan seneng Kedatangan orang tua Gimana mau seneng? Inyong itu kan bohongin Bapak Kek Inyong bilangnya kerja di kantoran Bukan kerja di sini Apa? Dasar gemblung kok Terus priben Waduh, Bapakmu bisa marah tuh Iya Nanti kita yang akan kebawa-bawa Iya, Toh Oke Aduh Kepriben, Neki Kepriben Seumur-umur Belum pernah aku berdoa sekusuh ini Mungkin karena aku takut Akan bikin Bapakku malu Setengah mati Terus kebriben, Ki Ya Allah Aku lebih bingung Bapak Bapak sehat? Sendirian kue Ada sama teman tapi dia baru aja pergi keluar Pergi ke kantor Kantormu itu kantor apa? Kok tidak pernah cerita? Kontraktor, Pak Kata si Dirman Kamu ini kerja di bagian Rekanan Bukasari atau apa gitu Perusahaan makanan, Pak ya Tentir, Kang Dirman Boong, kok gak kompakan Ya, Pak Haran nepe Wong Suki Dadi Usahanya tuh banyak Kon kerjaan yang bagian apa? Bagian konsumsi untuk karyawan, Pak Duh, paling enggak Nyong tidak terlalu bohong Bapak ingin ikut ke kantor, Munir Tuh, dan yang aku takutkan Akhirnya keluar juga dari mulut Bapak Mener kemana? Ijin sebentar, Bu Masuk agak siang Semalam ada Bapak Aki datang dari kampung Dengan uang kiriman dari si Sanem Keluarganya sekarang hidup tentram Makan cukup Ya, tau Malah Bapaknya berani nyicil motor Apalagi si Tuti Hidupnya sekarang makmur di Malaysia Dengan suaminya Memang awalnya sempat bikin malu keluarga Pulang bawa bayi Tapi yang namanya hidup harus berjuang Sampai berhasil Bukan proyek gagal Mana bismu, Munir? Sejak tadi kok belum nongol-nongol? Kalau lama begini kamu bisa terlambat nanti ngantor, Munir? Udah, enggak apa-apa Orang biasa gitu juga Eh, kamu juga biasa ngantor pake blue jean kayak gini Semua juga begitu pada pake blue jean Orang apa-apa Jalan kaki aja ya, Nur? Atau pake ojek? Enggak, Pak Jauh Jauh banget Nanti Bapak capek Mendingan Bapak isi rata aja di rumah ya Ah, orang kampung seperti saya ini mana ada rasa capek, Nur? Hingyong bener-bener bingung dan takut Pak Sekarang aku mengerti Gimana rasanya jalan gak tentu arahnya Dan gak pengen sampai kemana-mana Aku asal jalan saja Dan aku berharap Bapakku menyerah Lalu dia minta pulang Pak Orang capek Masih jauh, Nur? Masih dua belokan lagi Bapak pulang saja ya Bapak Iki kantornya Menir Kok kayak omah, Nir? Kalau di Jakarta memang biasa begitu Ada rumah yang suka disewain jadi kantor Sekarang Bapak tunggu disini ya Menir mau tanya Apa Bapak boleh masuk ke dalam Apa tidak Masalahnya kalau di kantor Menir itu Peraturannya sangat ketat Oh, ya Kuguh sebentar Bapak K Ya, ya, ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh mbak Udah ditungguin ibu dari tadi di dalam Ayo masuk cepet-cepet Ayo masuk 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 Aduh Kamu kenal dari mana sama Pak Idrus? Pak Idrus? Yang merekomendasikan kamu Ah, tapi sudah Itu gak penting Saya ingin kamu mengajarkan anak saya Belajar mengaji dan sholat Sebagaimana layaknya anak beragama lainnya Kamu bisa ngajarin anak umur 9 tahun, kan? Guru ngajian sebelumnya hanya bisa bertahan selama sebulan Saya harap kamu bisa lebih dari itu Kira-kira kapan kita bisa mulai Terserah ibu Ehm, gimana kalau sore ini? Kamu bisa kan? Terus gaji kamu berapa? Terserah ibu saja Gak bisa begitu dong Dari pengajian yang saya dapat Gak halal sebuah kerjasama tanpa adanya kesepakatan harga di depan Kalau begitu Samakan saja dengan harga yang sebelumnya, bu Oke Kalau gitu Ehm Kamu dari Jawa? Ya, betul Dari Brebes dekat Selawi Oh, iya, iya Saya tahu itu Anak saya cerdas Tapi ya Dia agak sedikit nakal Namanya di mana kecil Saya yakin Kalau kamu sabar dan sedikit cerdik Kamu bisa membuat dia anak yang jauh lebih menyenangkan Ini kartu rumah saya Makasih, ibu Parto Parto Iya, ibu Mulai nanti sore Atau besok Mbak Menir ini akan mengajarkan Davina mengaji Baik, ibu Pak Halo, iya Oh, mungkin saya agak telat Iya, iya, oke Apa, Kiye? Sesaat aku merasa hidupku jadi aneh Takdir membawa kita kepada hal-hal tak terduga Allah yang mengatur semuanya tanpa minta persetujuan manusia Keseyik O'ku-yawa Joar-bu, iya Joar-bu, iya Eh, iya Tak sehen Oh, mungkin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah, Bu, kebetulan Bu Desi-nya sudah pergi. Dan kayaknya, Bu Desi itu sudah nunjuk guru ngaji yang lain buat anaknya. Namanya Bu Menir. Begitu ya, Pak? Ya sudah, kalau begitu. Terima kasih banyak, Bu, Pak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarnya kerja kamu ini apa, Nir? Pak, esok Menir dipindah ke bagian pengajian. Bapak makan dulu. Lah, pengajian? Oke. Jadi Menir mesti ngajarin anaknya Bos baca Quran. Bukan kerja kantoran, tak? Di Jakarta, mau itu di kantoran, mau itu di rumah. Pada baik, yang penting duitnya gede. Digaji berapa, Koen? Ya, lumayan dibanding yang kemarin. Nah, kalau cuma jadi guru ngaji. Mendingan kamu ini kerja saja di Departemen Agama. Dapat gaji, dapat pensiun. Lagipun apa kamu ini bisa jadi guru ngaji? Ya, karena ini beboca kampung. Ngaji aja sih bisa, Pak. Lah, kamu ini disuruh pakai jilbab saja susah. Mau ngajarin orang ngaji? Ngajiin dulu diri kamu sebelum ngajiin orang lain. Ngaji Quran itu tidak seperti bahasa Indonesia atau ilmu-ilmu yang lain. Ngaji Quran itu masalah sikap dan perilaku lahir dan batin. Tidak bisa lahir saja atau batin saja. Harus komplit. Nah, kalau kamu tidak konsekuen, seterusnya kamu akan jadi proyek gagal. Pak? Pak? Pak! Kamu tidak usah nganterin, Bapak. Bapak bisa pergi sendiri. Bapak tidak butuh kamu! Aku nggak tahu dari mana dan bagaimana Bapak dapat istilah proyek gagal. Mungkin karena ia berharap terlalu banyak sama anak satu-satunya dan sendirinya nggak yakin. Dia sudah merasa. Semua harapannya cuma akan jadi proyek gagal. Jadi sekarang kau kerja di rumah orang, jadi pembantu. Bukan, Kang. Bukan, Kang. Inyong itu jadi guru ngaji. Guru ngaji, bukan pembantu. Tapi, Bapakmu nggak tahu kan? Kalau kau pernah kerja di warteg, kalau sampai tahu aku bisa dihajar karena bohongin dia. Orang, Kang. Orang percayaan amat sih sama Inyong. Hei, Kang. Itu saat kamu kemana sih? Aku kirim ini, ma. Terus-terusan sama dia. Orang pernah dibalas. Sibuk sekali ya. Dia ada email yang lain, Orang. Mungkin kerjaannya lagi banyak. Tahu sendiri, Kang. Gimana kerasnya kerja di luar negeri? Semua serba disiplin. Nggak kayak di sini. Orang bebas main internet di kantor. Kalau tutik mana? Nah, emailnya juga tak pernah dibalas. Menirku sayang. Begitu sudah dirantau, orang harus ngurus dirinya sendiri. Emang kenapa nanya-nanya? Nggak apa-apa sih. Nanya aja. Inyong kangen sama mereka, Kang. Kang Berman juga kangen berat sama menir. Mulai lagi gombal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ustadz. Eh, kok datangnya cepat? Bukannya entah sore. Saya mau mempersiapkan dua bahan yang harus dibelajari. Oh, iya. Tapi anaknya belum pulang, Bu. Mau nunggu di dalam apa nunggu di sini sama saya? Enak juga kali, ya. Nunggu waktu kerja sambil ngobrol sama Satpam yang ganteng. Lah, kalau kamu tidak konsekuen, seterusnya kamu akan jadi proyek gagal. Saya nunggu di dalam saja. Mari. Tapi kamar kapan mau, kan? Mau minum apa, Bu? Biar saya pesenin sama Bu Bantu. Apa saja. Makasih. Sama kayak di kampungku. Sepi. Bedanya, di sana sepi karena pada nggak tahu mau ngapain. Nah, di sini sepi karena udah pada bosan mau ngapain kali. Aku belum pernah ngajar ngaji. Dan aku nggak tahu musim mulainya dari mana. Hah, lihat nanti sajalah. Apa yang kita rencanakan kadang cuma jadi proyek gagal. Silakan, Mbak. Dua, Ino. Terima kasih. Sanem? Menir. Ino galus training, Nir. Pengen balik kampung. Tapi izin. Kang Dirman merahasakan kegagalanku dari orang-orang. Dia bilang ke mereka, Aku dikirim ke Malaysia. Astagfirullahaladzim, sanem. Terus ke pripen, kok kue bisa ada di sini? Kang Dirman yang nyalurkan aku, lihat bantuan temannya. Ya, terus orang tuamu tahu. Aku bohong. Sanem bohong. Hanya demi gengsi. Dan lebih celaka lagi, itu semua biar kelihatan baik di mata orang-orang. Atau jangan-jangan, semua orang sebetulnya lagi ngerjain apa yang dibilang bapakku. Proyek gagal. Menir. Tolong jangan cerita ke siapa-siapa tentang aku, ya? Nah. Kang Dirman yang genit begitu saja bisa jaga rahasia kamu, kan? Jadi, untuk apa aku buka-buka aib orang? Lagipula, kita ini kan manusia. Namanya manusia, pasti punya rahasia yang ditutupi, bukan? Kamu juga. Aku si ora. Eh, Ravina. Sini. Kenalin ini, Mbak Menir. Dia bakal jadi guru ngajimu yang baru. Menir! Ternak banyak, Mbak Asi. Itu bocah ya, bakal jadi muridku. Iya. Oh, alajan anaknya bandel. Kamu sanggup, enggak? Sanggup orang, sanggup. Aku harus jalani. Aku orang mau jadi proyek gagal. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita belajar ngaji dulu, ya. Dimulai, ya. Pelan. Pelan-pelan kok, belajarnya sedikit-sedikit dulu. Eh, tahuannya? Menir jaman tangan seminggu di sini. Dari? Sebulan? Gak mungkin. Demit kerja kia, cuman pengen ngetes mentali inyong. Ya, Manggo. Jangan macem-macem ya, kamu sama anak brebes. Aku mau main komputer. Warnetnya sudah tutup. Pakai komputer sendiri. Hei, hei, diam di tempat. Aku mau main komputer. Trasia? Revina! Revina? Apa? Aku mau main komputerku sendiri. Mau apa, loh? Demit semuanya. Hari pertama gatot, alias gagal total. Seseorang yang tadi praktis, aku cuman bisa ngeliatin anak kecil main komputer. Tapi nyong gak boleh nyerah. Pokoknya, nyong gak mau jadi proyek gagal. semua yang tadi kita bukannya. Aku lebih ben said. eni kecil ini berjaya. viel kalo doy seки-